Sebanyak 9 kelas di SMPN 2 Kosambi, Kabupaten Tangerang, dikosongkan karena kondisinya rusak parah. Pantauan wartakotalife.com, 9 kelas yang dikosongkan tersebut berada di 2 gedung, dan seluruhnya berlokasi di lantai 2 dari setiap gedung. Pada gedung pertama, seluruh kelas yang berada pada lantai 2 dikosongkan. Kelas yang dokosongkan pada gedung tersebut adalah 3 ruangan kelas 8. Oh, itu lama kali. Kalau 2005, kalau dari sejarah itu kan berikutnya. Tapi kalau ada yang berbicara dengan dia itu, kemana? Tadi beberapa ada. Oh, itu ngambil, ngambil jasa. Oh, yang baru lulus ya? Yang baru lulus itu. Oh, 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 yang baru lulus itu. Kondisi terkini dari SMPN 2 Kosambi, Kabupaten Tangerang? Kondisi saat ini, kita mempunyai ruangan itu 21 kelas. Kemudian yang bisa digunakan untuk belajar itu ada 14 kelas. Kemudian ada 9 kelas yang tidak bisa atau tidak layak untuk dipakai dan digunakan untuk belajar siswa. Sudah berapa lama sih, Pak? Kondisi ini, kelas yang 9 ruang ini, kalau melihat dari sekolah yang lama, kurang lebih sekitar 2-3 tahunan. Berarti dari 2019-2018 ya? Betul. Dan mobil layarnya pun kita kurang. Itu kurang lebih ada sekitar 5 ruangan yang tidak ada mobil layarnya. Tidak ada apa? Tidak ada mobil ya? Tidak ada mobil ya? Bangku-bangku dan meja. Tidak ada meja, tidak ada kursinya. Itu ada sekitar 5 ruangan. Dari 14 atau dari yang 9? Dari 9. Dari 9. Dari 9 ruang itu, 5 ruangan tidak ada bersih. Pak izin, Pak, dipertegas, Pak, kondisi seperti ini sudah dari tahun berapa? 2000. Ah, 2000 berapa lagi yang begitu, Pak? Ya, kondisinya sih sebenarnya pas pandemi, tahun sebelum pandemi lah. Setahun sebelum pandemi, dua tahun, dua tahun sebelum pandemi. Berarti 2018, 2018. Berarti artinya anak-anak sempat belajar di kondisi sekelas yang seperti ini. Karena kan pas pandemi emang WFH baru dikosongin. Berarti artinya anak-anak sempat belajar merasakan ruangan seperti ini. Sebelumnya ya, sempat belajar ya. Ruangnya seperti ini. Oh, gitu. Sempat digunakan, sempat diisi. Kondisi seperti ini. Berarti kan sudah ada sekitar 3 tahun ya, Pak? Sampai sekarang. Tapi belum ada perbaikan atau gimana, Pak? Selama sampai hadap ini. Nah, untuk perbaikan, alhamdulillah untuk tahun kemarin 2021, kita dapat 3 lokal perbaikan. Selebihnya kita memang belum ada perbaikan. Dari tahun sebelum kepala sekolah yang lama pun belum ada perbaikan. Dari 9 lokal ini. Kalau yang bawahnya, sudah. Yang bawahnya itu, sudah ada perbaikan. Kalau yang atas, belum tersentuh. Kendalanya apa tuh, Pak? Makanya sampai belum tersentuh. Dari PPR sendiri kan sudah ada ini ya, dari LPSE. Kita lihat sudah ada turun anggaran ke sekolah ini. Atau seperti apa mungkin, Pak? Kalau dilihat dari website LPSE. Kalau saya kan memang di sini baru menempatkan sekitar 5 bulanan ya. Yang menjadi kendalanya ya mungkin tidak ada usulan atau bagaimana. Dari bawah ke atas. Atau mungkin atas sudah tahu. Dari pihak dinas atau terkait sudah tahu. Tetapi mungkin belum ada realisasi. Karena mungkin terkait anggaran juga. Tapi untuk anggaran tahun ini sudah mengajukan, Pak? Untuk tahun ini, untuk tahun 2022, saya sudah mengajukan ke dinas terkait untuk rehab dari 9 kelas ini. Berarti? Baru diajukin sekarang berarti nih? Dari 9, untuk 9 kelas ini? Iya. Sekitar bulan November, Desember sudah mengajukan. Berarti 3 lokal ini, yang 3 ruang kelas ini di benerkan, eh, di renovasi saat 2021 itu? Betul. Itu ini di tahun 2021 yang ini nih. Yang 3 lokal ini, yang atas nih. Kejaringan. Tapi untuk saat ini, Pak, kondisi ini memang masih PTM-nya masih terbatas gitu ya, Pak? Betul, betul. Dengan kondisi kelas yang ada, apakah mencukupi, Pak? Untuk saat ini, kalau PTM-nya yang terbatas ya, kita masih tercukupi. Artinya bisa ter-cover lah. Ter-cover dengan ruangan yang ada. Tetapi kalau sudah full 100%, ya sepertinya kita sudah tidak bisa gitu. Untuk masuk semua secara full, karena memang kelasnya memang dengan kondisi seperti ini gitu. Untuk sekarang sendiri, seperti apa nih? Dari sekolah nerapinya, Pak? Bikin siswa ganti-gantian biar bisa masih belajar menggunakan kelas yang ada. Ya, jadi kita berhasil 2 sip. Nah, jadi menggunakan ganjil genap gitu kan. Absen. Jadi, alhamdulillah dengan 2 sip, kemudian menggunakan ganjil genap, kita bisa mengatasi semua itu. Untuk siswa sendiri ada berapa, Pak? Dari sekolah ini? Sekitar 700. 701 ya. Per kelasnya, maksudnya yang dari 9 kelas ini, tadinya ada berapa siswa yang dari 9 kelas yang rusak ini? Rata-rata kan 36. 36 siswa? Berarti kali 9 ya? Iya. Oh, siap-siap. Itu kelas 7, 8, atau 9 yang 9 ke sini yang rusak? Berarti kalau yang di atas itu kelas 9 dengan kelas 8. Ke 9 kelas 8. Oh, yang sana-kelas sana? Ke 9, kelas 8. Oh, iya. Ke 7 di bawah. Berarti kelas 8 kelas 9 terdampak, Pak, ya? Tapi total seluruh siswa kan ada 700 itu, Pak, ya? Ada berapa rombel, Pak? Ada 21. Oh, ada 21 rombel, gitu kan? Ada 21 rombel. Kemudian yang bisa digunakan itu ada 14 rombel. Kalau dilihat tadi di sana itu kayak ada ember-ember tukang gitu, Pak. Itu ya perbaikan apalagi? Sudah melalui renovasi atau belum ya, Pak? Ini juga. Apa, mandek atau seperjakan? Oh, itu. Itu perbaikan kecil, gitu kan? Dan memang ini untuk mengatasi apa namanya penataan lingkungan. Nah, kita sekarang lagi mengalahkan penataan lingkungan, gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada sedikit penghijauan, gitu. Kalau untuk ke bangunan atau ke gedung, kita memang belum ada, gitu. Oh, gitu. Iya, gitu. Sudah ada tanggapan dari DNS yang Bapak Bati Pak Kusnander bilang sudah ngajuin tentang renovasi sekolah. Tanggapannya seperti siapa dari sana, Pak? Sedang diupayakan oleh Dinas, sedang diupayakan. Kemudian kemarin juga dari Bapak Beda sudah melihat di sini, sudah menyerupai, gitu. Mudah-mudahan sih ada tindak lanjut, gitu ya. Kemudian dari Dinas Pendidikan sedang diupayakan untuk penganggaran di anggaran 2022, gitu. Sudah omongan target belum, Pak? Kira-kira kapan mulai dibunuhkan? Belum, belum. Gambaran-gambaran belum ada, ya? Belum ada, belum ada, ya. Sedang diupayakan, kan? Kita tahu, ya. Berarti, Pak, kalau sebelum direnovasi Tijalokal ini, berarti total awalnya ada 12 kelas yang rusak gitu, ya, Pak? Iya, ada 12 kelas, betul. Antas kelas. Kalo atas, nih? Iya, ya. Kalo yang atas, kalo semua. Berarti itu... Semenjak apa dikosongin, Pak? Ini berarti ya, semenjak paling lebih udah menari, Pak.